5. Sikap Orang Tua Yang Dibenci Anak Dan Bisa Merusak Mental Anak Hingga Terbawa Sampai Dewasa Tak hanya orang dewasa, anak pun bisa mengalami depresi. Yang lebih menyedihkan lagi depresi pada anak seringkali disebabkan oleh orang tuanya sendiri. Ada beberapa sikap orang tua ke anak yang rentan membuatnya depresi. Tanpa disadari sikap ini sangat dibenci anak dan memiliki pengaruh besar terhadap dirinya bahkan bisa terbawa hingga ia dewasa kelak. Apa kira-kira sikap orang tua tersebut? Berikut ini sikap orang tua yang rentan bikin anak depresi dan sangat dibenci anak. 1. Membanding-bandingkan Sikap orang tua pertama yang sangat dibenci anak adalah sikap membanding-bandingkan. Orang tua yang sering membanding-bandingkan anak dengan anak lain. Ini membuat hatinya tersakiti. Ini juga membuat anak merasa sangat kecewa, tidak puas dengan diri sendiri dan introvert. Anak bahkan rentan depresi. Apalagi jika orang tua menilainya tak lebih baik dari anak-anak yang lain. 2. Kasar dan pemarah Anak-anak sangat membenci orang tua kasar dan pemarah. Sikap ini sering membuat anak merasa kurang mendapat kasih sayang. Sudi menemukan jika orang tua yang kasar dan pemarah ini bisa berdampak buruk bagi tumbuh kembang sang anak. Ini bisa meningkatkan risiko anak depresi. Hal ini juga bisa membuat anak rentan memiliki sikap pemarah juga saat ia dewasa telak. Bahkan lebih kasar. 3. Meremehkan Sikap ini juga sangat dibenci anak jika orang tua yang sering meremehkannya. Anak bisa sangat depresi dengan sikap orang tua yang satu ini. Anak juga merasa sangat tidak berharga saat orang tua meremehkannya. Sikap meremehkan pada anak bahkan bisa dilakukan pada hal yang paling sepele sekalipun, termasuk ketika saat bercanda. 4. Suka bentak-bentak Anak adalah pribadi yang masih sangat sensitif. Ia perlu mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang lemah lembut. Saat orang tua sering membentak dan berkata kasar padanya, ini berpengaruh besar terhadap saraf otaknya. Ini juga berpengaruh pada kebahagiaan dan ketenangan hatinya. Sikap orang tua yang suka membentak sangat dibenci anak dan meningkatkan risiko depresi padanya. 5. Berharap terlalu tinggi pada anak Jika mam di rumah suka berharap terlalu tinggi ke anak, sebaik menghentikan sikap ini dari sekarang. Anak sangat benci pada sikap orang tua yang satu ini. Anak juga rentan depresi dengan sikap ini, apalagi jika ia tidak sanggup mewujudkan harapan orang tuanya yang terlalu berat baginya. Itulah 5 sikap orang tua yang sangat dibenci anak dan rentan membuatnya depresi. Yuman makin bijak lagi dalam bersikap kebuah hati. Semoga informasi yang pula poantet bagikan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!